Intro Selegram Siskai akhirnya memenuhi panggilan polisi pada Senin 25 September setelah sempat hadir dalam panggilan pertama. Pemerisahan redap Siskai ini terkait dengan produksi film porno yang terbongkar beberapa waktu lalu. Mengenakan dress warna coklat, Siskai tampak datang didampingi saudaranya ke Polda Metro Jaya sekitar pukul 10 pagi. Siskai diketahui diperiksa selama 5 jam dan dicecar sebanyak 48 pertanyaan oleh tim penyidik. Dalam keterangannya pada awak media, Siskai mengaku hanya membintangi satu film produksi kelas bintang yakni berjudul Keramat Tunggak. Siskai mengatakan dirinya bisa bermain film tersebut karena dihubungi oleh sang sutradara yakni Irwansyah yang kini jadi tersangka. Irwansyah disebutnya menghubungi lewat direct message di Instagram. Menurut wanita berusia 25 tahun ini, dirinya mulanya ditawari untuk bermain film dengan genre religi. Hal inilah yang membuat Siskai mau menerima tawaran tersebut dengan harapan bisa merubah imajenya. Tak hanya itu ternyata syuting adegan film dewasa ini dilakukan saat bulan Ramadan. Siskai lantas menyayangkan dengan sikap pihak rumah produksi yang tak memperlihatkan hasil film pada para talent. Padahal di dalam surat perjanjian, hasil produksi film akan diperlihatkan pada para talent. Ia juga merasa di eksploitasi oleh pihak rumah produksi kelas bintang ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.